Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan terlupa dengan sang pencipta bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Sebelum admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan subang melalui channel kami Dan marilah kasus ini kita kawan hinggalah tuntas Terbaru pembunuh ibu dan anak di Subang akhirnya pacar amel buka suara soal saksi wahyu Dalam rangka perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah berjalan 8 bulan Ada beberapa saksi yang dikategorikan menghilang alias sudut wawancarai Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar channel ini lebih berkembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Di antara saksi yang sulit diwawancarai adalah pacar amel diki Serta mantan kepala sekolah SMKS nasional diserang panjang Subang yaitu Bapak Wahyu Pun pacar almarhum amel diki akhirnya bisa diwawancarai dan buka suara soal wahyu Yang jadi salah satu saksi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Dalam wawancara tersebut dikim buka suara soal saksi wahyu yang dihubung-hubungkan dengan dirinya Terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini Saat seseorang mencoba mencari tahu keberadaan soal wahyu untuk diwawancarai Dia mendapat informasi yang sangatlah mengejutkan Itu pula yang dialami oleh seseorang Begitu sulitnya untuk bisa bertemu apalagi untuk mewawancarai Ada orang yang menonton untuk mengobrol dengan pacar amel Yakni diki untuk mengetahui soal saksi wahyu Sebelum melakukan investigasi dan wawancara saksi wahyu terkait kasus Subang Dia mencoba bertanya ke sejumlah orang yang mengetahui keberadaan saksi wahyu Yang sangat mengejutkan Ada orang yang mengatakan kepadanya dengan mengatakan Kalau ingin tahu tentang saksi wahyu Coba ngobrol dengan pacar amel yaitu diki Kalau ingin tahu lebih jauh Pak Wahyu coba ngobrol dengan Kang Diki Tutur orang tersebut Loh kenapa harus Kang Diki Dia kan orang cimahi apa hubungannya Kang Diki Juga jarang ke rumah amel di jalan caga Karena jaraknya yang cukup jauh Ukap orang tersebut Akhirnya berusaha mencocok-cocokan Atau menghubung-hubungkan antara saksi wahyu dengan diki Terutama dari sisi motif asmara Atau rasa suka Sebab almarhum amel adalah wanita cantik muda Berkulit putih, berpendidikan dan berkendaraan mobil Tentu dengan keadaan seperti itu akan nanya ke laki-laki yang menyukainya Apalagi diki sebagai pacarnya tinggal berjauhan dan jarang ke rumah amel Apakah almarhum amel pernah curhat kepada Kang Diki Soal ada lelaki yang menyukainya Tutur orang itu kembali Jadi yang tahu tentulah hanya Kang Diki Diki menyatakan bahwa dia sudah berpacaran dengan almarhum amel Sudah hampir 4 tahun sebelum kejadian kasus Subang Bahkan menurut pengakuan diki Di antara obrolan berdua sudah ada omongan untuk menuju pernikahan Namun diki membantah bahwa sebelum kejadian Namun diki membantah bahwa sebelum kejadian kasus pembunan ibu dan anak Dirinya sudah putus dengan amel Ketika ditanya soal wahyu Diki mengakui kenal saja tidak Orangnya yang mana tidak tahu Itu informasi dari mana Kenal aja enggak Ketemu aja enggak pernah Papar Diki Namun diakui amel hanya pernah bercerita soal wahyu Sebagai kepala sekolah SMK Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya